Kita akan rambut kita putih, terus kita akan peot, kita akan pikun, jadi yaudahlah yang everlasting, yang pasti menerima kita padanya. Ini masih banyak juga yang nanya, udah punya pacar atau belum? Tadi sudah dijawab guys, belum punya pacar. Tapi mungkin pertanyaan yang ingin ditanyakan juga sama big lovers sebenarnya, kalau nanti mencari pacar, jodohnya itu, tipenya seperti apa sih? Ada kriteria khusus nggak? Mungkin ada big lovers yang pengen tahu nih, siapa tahu nanti bisa ngantri ya, bareng daftar gitu. Pastinya yang bisa menerima saya apa adanya, terus mengerti pekerjaan saya, pinter masak. Terus bisa, apa ya, merawat rumah, bersih-bersih rumah, terus, soalnya impian saya, impian saya tuh, saya tuh ingin punya rumah di desa yang pemenangannya bagus, terpencil, Terus punya, punya hewan ternak, punya sayuran, kayak gitu tuh, itu udah di benak saya. Jadi, dari 2 tahun kebelakang tuh saya belum bikinnya kayak gitu, jadi ingin menabung, menabung, suatu saat pasti akan ada poin di mana saya ingin hidup tenang, Terus, ya apa ya, senang-senang di akhir hayat lah, dengan punya ladang gitu kan. Nah, pokoknya itu udah, udah-udah di ada di pikiran sih. Lebih membumi ya, berarti nanti hidupnya ya, lebih dekat dengan alam. Terus kalau dari tipe fisik mungkin yang rambut panjang, wajahnya bulat, kayak kacamata gitu, mungkin akan ada. Mungkin seperti itu, soalnya saya juga kan bulat, pipi saya kan, jadi, kalau nggak sih, kalau saya nggak, bukan dari looks, ataupun, apa, seperti akal rupanya, tapi, lebih ke personality-nya aja. Karena memang personality tuh, ya nggak akan hilang. Kalau cantik tuh, apa ya. Nanti seiring waktu berjalan, juga bisa menemuan, gitu ya. Kita akan, rambut kita putih, terus kita akan peot, kita akan pikun, jadi, yaudah lah, yang everlasting, yang pasti menerima kita apa adanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.